selamat menikmati mempersiapkan alat dan bahan yang kesatu tensimeter air raksa kedua stetoskop meletakkan tensimeter selevel dengan posisi jantung pasien membebaskan lengan kanan atas dari baju melakukan palpasi pada arteri brahialis di posa kubiti memasangkan manset di lengan atas dengan bagian bawah manset 2-3 cm di atas posa kubiti dengan posisi lengan sedikit fleksi selanjutnya itu merabak arteri radialis dengan dua jari jari terunjuk dan jari tengah dengan tangan kiri atau tangan kanan memempa manset dengan satu tangan kiri atau kanan hingga nadi tidak terabak yaitu sistolik papatoar jari tetap merabak nadi selanjutnya menempatkan bagian tunable diafragnaus stetoskop di atas arteri brahialis dan memakai aureal atau irtip dengan benar memompa udara ke manset dengan tangan kanan atau kiri pada pompa atau bab hingga 30 mmHg di atas tekanan sistolik papatoar menurunkan tekanan manset perlahan 2-3 mmHg per detik dengan melonggarkan penyumbat udara menentukan suara nadi yang pertama kali terdengar atau korovkop yaitu tekanan sistolik auskultatoar menurunkan tekanan manset hingga suara denyat nadi menurun dan tidak terdengar dan diturunkan dengan cepat sampai 0 selanjutnya itu melepaskan tensimeter dari lengan pasien dan merapihkan kembali pakaian yang digunakan oleh pasien dan melepaskan stetopskop yang kita gunakan menjelaskan kepada pasien bahwa interpretasi parameter dari hasil pengukuran sistolik dan diastolik pasien 120 per 80 mmHg dinyatakan normal terima kasih selamat menikmati